Sebanyak 12 kios yang terletak di Jalan W.R. Supratman Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat anak, salah seorang pemilik rumah, sengaja membakar kasur di rumah setelah terlibat pertengkaran dengan ibunya. Kebakaran menghanguskan 12 kios bangunan semi permanen di Jalan W.R. Supratman Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Senin sore. Kebakaran api dengan cepat merembet ke sejumlah kios yang terbuat dari kayu. Selain untuk usaha, kios-kios kontrakan ini juga sebagian digunakan untuk tempat tinggal. Menurut warga, kebakaran api muncul pertama kali dari rumah milik seorang warga bernama Laila. Diduga kebakaran terjadi akibat anak Laila membakar kasur di rumahnya setelah terlibat pertengkaran. Sementara pihak kepolisian sudah mengamankan dua orang wanita dari pemilik rumah yang memicu terjadinya kebakaran. Sementara pihak kepolisian sudah mengamankan dua orang wanita dari pemilik rumah yang memicu terjadinya kebakaran. Sebanyak tujuh unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kebaran api. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang diduga faktor kesengajaan. Sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, Ainyus melaporkan.